Bab 2335 itu sadar. Pria tua bertopeng perak berjalara tanda kurang lebih di depan, diikuti oleh Liu. Adapun Derik Siaudan rombongannya, mereka mengikuti dari belakang. Setelah beberapa saat, Derik Siaudan yang lainnya mengikuti lelaki tua bertopeng perak itu ke tepi kabut jiwa di tempat lain, di mana delapan orang sudah menunggu. Orang-orang ini adalah laki-laki dan perempuan. Mereka memakai topeng khusus atau menutupi tubuhnya dengan benda khusus untuk menutupi aura. Derik Siaudan menilai dari tubuh mereka bahwa ada enam pria, seorang wanita tua dan seorang wanita. Kedelapan orang itu melihat Derik Siaudan, lelaki tua yang ceroboh, dan suyah. Melalui topeng. Beberapa ekspresi mereka menunjukkan kaget, ada yang heran, ada yang menunjukkan kewaspadaan, dan bahkan ada yang menunjukkan ekspresi main-main. Semuanya sudah di sini, kita bisa berangkat sekarang. Orang tua bertopeng perak berkata dengan suara yang serius. Tunggu sebentar. Seorang pria bertopeng hantu dengan wajah dan taring hijau berkata, kamu harus memberi tahu kami cara melewati kabut jiwa ini. Dalam dua tahun terakhir, banyak sekali orang yang mati dalam kabut jiwa. Jiwa mereka sudah dilucuti secara paksa. Terlalu sedikit orang yang bisa memasuki kabut jiwa hidup-hidup dan keluar lagi. Ini tentang hidup kami, tolong beritahu kami dengan jelas. Pria lain yang memakai topeng hantu bertaring merah juga berkata, perawakan kedua pria itu tidak jauh berbeda, dan bahkan pakaian mereka pun sangat mirip. Orang-orang lainnya memandang pria bertopeng perak. Setelah lelaki tua bertopeng perak itu ragu-ragu sejenak, dia meling liu. Liu melangkah maju dengan sadar, dan kemudian berkata, kabut jiwa itu seperti air pasang. Mereka naik dan turun. Ini sedang surut, tapi belum mencapai titik terendah. Saat kabut jiwa surut ke level terendah, dia akan menjadi sangat lemah. Pada saat itu, masing-masing dari kita akan memegang manik pelepas jiwa untuk melepaskan seluruh kekuatan jiwa. Kemudian, kami mengumpulkan semua kekuatan jiwa kita dan menerobos. Setelah mendengarkan kata-kata liu, pria bertopeng taring berwajah hijau berhenti berbicara. Karena kamu memiliki metode masuk seperti ini, kenapa kamu tidak mengatur orang-orangmu sendiri untuk masuk daripada meminta kami untuk bekerja sama denganmu? Pria bertopeng taring berwajah merah terus bertanya. Begitu pertanyaan ini muncul, semua orang melihat ke arah lelaki tua bertopeng perak itu. Bagaimanapun, dia yang memimpin dalam mengaturnya. Dia yang mendatangi dan mengundang semua orang. Penantian terlama adalah satu setengah tahun. Baru saja, lelaki tua bertopeng perak menggunakan metode rahasia khusus untuk mengirim pesan kepada mereka, mengatakan bahwa orang-orang sudah berkumpul dan dapat bergabung masuk kelandama, sehingga mereka segera berkumpul. Oleh karena itu, setiap orang memiliki keraguan dalam benaknya kenapa mengundang mereka dan bukan orang lain. Kalau mereka adalah orang tua bertopeng perak, maka pasti akan mengaturnya sendiri. Bagaimanapun, orang memiliki motif egois. Kalau kamu mencari beberapa orang untuk dilatih atau memaksa mereka, kamu bisa masuk. Apakah menurutmu semua orang bisa masuk kelandama? Orang tua bertopeng perak itu melirik ke arah semua orang dan kemudian berkata perlahan, kalau semua orang benar-benar bisa masuk, aku tidak perlu mencari kalian sama sekali, aku juga tidak perlu mempersiapkan diri selama satu setengah tahun penuh untuk mengumpulkan semua orang. Aku bisa mengatur sendiri orang, dan aku bisa masuk dan mencari, jadi kenapa repot-repot? Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang mengangguk sedikit, tetapi masih menatap lelaki tua bertopeng perak, masih ingin mencari tahu kenapa lelaki tua bertopeng perak itu mencari mereka. Biarpun mereka semua ingin masuk ke klandama dan sudah lama berkeliaran di sini, mereka tidak dapat menemukan cara untuk masuk, jadi mereka menunggu kesempatan di luar. Kabut jiwa dari klandama adalah teratur, dan juga sadar. Kata-kata lelaki tua bertopeng perak itu segera mengejutkan semua orang. Termasuk Derik Siao, Suya, dan lelaki tua yang ceroboh, mereka semua memandang lelaki tua bertopeng perak itu dengan heran. Derik Siao memandang kabut jiwa dan sedikit mengemir. Entah kenapa, Derik Siao merasakan perasaan aneh saat melihat kabut jiwa sebelumnya, tapi dia tidak tahu apa itu. Ketika lelaki tua bertopeng perak mengatakan ini, Derik Siao tiba-tiba mengerti kenapa dia memiliki perasaan aneh. Kalau kabut jiwa sadar, dia juga pasti mengamati bagian luar. Faktanya, dia sedang mengamati kelompok mereka. Kabut jiwa di sini sadar. Apakah kamu bercanda? Wanita tua yang menutupi wajahnya dengan sesuatu yang istimewa berkata dengan dingin. Aku tidak pernah bercanda. Ini adalah masalah yang ditemukan Liu setelah penelitian yang lama. Percaya atau tidak, aku tetap ingin mengatakarinya. Kesadaran kabut jiwa sangat tidak biasa. Dia akan memilih mereka yang masuk. Inilah sebabnya kenapa beberapa orang dapat dengan aman tapi beberapa orang tidak dapat memasuki kabut jiwa tidak peduli metode apa yang mereka gunakan dan bahkan kalau mereka masuk dengan paksa mereka akan dibunuh oleh kabut jiwa. Orang tua bertopeng perak berkata perlahan kalian semua adalah orang-orang dengan jiwa yang istimewa jadi kalian semua dapat dikenali oleh kabut jiwa dan kalian diizinkan masuk melaluinya. Oleh karena itu, aku memanggil kalian. Menurut apa yang kamu katakan kenapa kamu memilih begitu banyak orang? Lagi pula, dengan izin kabut jiwa berapapun jumlah orang juga bisa masuk. Biarpun kita sudah memperoleh persetujuan awal kabut jiwa tidak akan membukakan pintu masuk untuk kita secara pribadi. Kami perlu memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk menerobos. Karena itu, aku meminta kalian untuk bergabung untuk masuk. Orang tua bertopeng perak mengatakan ini memandang ke semua orang dan berkata aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Mereka yang ingin masuk bersama bisa tinggal dan mereka yang tidak mau pergi boleh pergi untuk menghindari penyesalan setelah masuk dan akan merugikan semua orang. Setelah mengatakan ini, lelaki tua bertopeng perak itu berhenti berbicara. Ada yang diam, ada yang memandang yang lain dan ada yang memikirkan sesuatu tapi tidak ada yang pergi. Setelah beberapa saat, lelaki tua bertopeng perak itu berkata, karena tidak ada yang pergi, itu berarti semua orang setuju. Gelombang kabut jiwa akan mencapai titik terendah dan sekarang kita harus memasuki area kabut jiwa secepatnya. Kalau ada penundaan, harus menunggu setengah bulan. Tidak masalah setelah setengah bulan. Pria bertopeng taring berwajah merah berkata dengan acuh tak acuh. Tidak masalah bagimu. Kami tidak punya banyak waktu. Dunia luar berubah terlalu cepat sekarang. Kalau kita tidak bisa memulihkan kultivasi secepat mungkin, bagaimana kita bisa mengatasi perubahan di dunia luar? Semakin banyak orang yang pulih dari zaman kuno, dan semua orang mencari sumber daya untuk pulih. Wanita tua itu mencibir dan berkata, sumber daya di era ini sangat langka. Sekarang bahkan rumput spiritual yang baru saja tumbuh akan diambil oleh seseorang di jalan. Setelah mendengar perkataan wanita tua itu, setiap orang yang hadir memiliki ekspresi kaget. Kebangkitan zaman kuno memang sudah mempengaruhi semua orang. Tidak ada lagi obat spiritual yang bisa dibeli oleh dunia luar, dan kalaupun ada, sudah diambil. Terlalu banyak orang yang sudah pulih, dan banyak juga orang yang perlu kultivasi. Tempat berbahaya yang sebelumnya tidak berani dimasuki oleh siapapun kini penuh dengan orang, dan orang-orang terus menerobos masuk, mengandalkan keberuntungan dan kekuatan untuk bertarung. Sama seperti ribuan tentara yang melintasi jembatan satu papan, peluang untuk memperoleh sumber daya saat ini terlalu sedikit. Biarpun tidak ada yang akan sepenuhnya percaya apa yang dikatakan lelaki tua bertopeng perak itu, tidak ada yang akan pergi, karena bisa memasuki klan dama berarti mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan sumber daya dan harta karun berlatih yang langka, yang akan memungkinkan mereka pulih secepatnya. Bab 2336 bangunkan para pendengar. Orang tua bertopeng perak berjalan di depan, diikuti oleh Liu, dan yang lainnya mengikuti di belakang, termasuk Derek Xiao bertiga. Saat berjalan ke depan, Derek Xiao menemukan bahwa jalan yang diambil oleh lelaki tua bertopeng perak dan Liu tidak sembarangan, tetapi mengikuti arah tertentu. Setiap kali mereka berjalan dalam jarak tertentu, keduanya akan berhenti sejenak untuk berhati-hati konfirmasikan arah dan posisinya, lalu lanjutkan. Setelah beberapa saat, semua orang sampai di area di mana kabut jiwa berada. Kabut jiwa di sini sangat tipis, hanya satu lapisan. Melihat ke atas, kamu dapat melihat bahwa sisi lain dari kabut jiwa dipenuhi kegelapan. Itu sangat dalam sehingga kamu tidak dapat melihat apapun. Semuanya, kita akan masuk. Aku harap kalian semua bekerja sama. Hanya dengan cara ini kita bisa masuk dengan aman. Berhenti bicara omong kosong dan cepatlah. Wanita tua itu berkata dengan tidak sabar. Orang tua bertopeng perak dan Liu saling memandang dan mengangguk lalu berjalan ke depan. Ketika simbol-simbol kuno muncul dari alam kuno, semua orang kecuali Derek Xiao menunjukkan tanda-tanda bahwa jiwa mereka akan disedot. Ambil tindakan cepat. Orang tua bertopeng perak itu memimpin, langsung melepaskan kekuatan jiwanya dan menerobos ke alam kuno. Melihat hal tersebut, yang lain pun mengambil tindakan. Derek Xiao tidak memiliki jiwa, hanya kesadaran, tetapi dia menunjuk ke simbol di cermin kuno, dan Suya serta lelaki tua yang ceroboh itu juga mengikutinya. Biarpun dia tidak memiliki jiwa, di bawah kesadaran Derek Xiao, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang sangat aneh, yaitu jiwa Liu sangat kuat. Jiwa Derek Xiao pernah mencapai tingkat dewa leluhur, tetapi jiwa Liu ini jauh di atas jiwa asli Derek Xiao. Tingkat kultivasi dewa leluhur memiliki jiwa keberadaan terkuat. Orang bernama Liu ini sungguh luar biasa. Pada saat yang sama ketika Derek Xiao menyadari bahwa jiwa Liu tidak biasa, Liu juga menyapu jiwa semua orang. Dia yang awalnya meringkuk di samping lelaki tua bertopeng perak tidak lagi tampak seperti pemalu sebelumnya, tetapi memiliki ketenangan di wajahnya. Ketika Liu mengetahui tentang kekuatan lelaki tua ceroboh itu, dia hanya bisa sedikit mengenyit karena dia merasakan aura lelaki tua ceroboh itu sangat aneh. Temyata itu adalah klan Bian Kuno. Aku tidak menyangka akan ada satu orang yang hidup di dunia ini dari klan Bian Kuno yang sudah lama dimusnahkan. Sayangnya dia hanya berada di tingkat menengah dan tidak bisa mencapai level puncak keberadaan terkuat. Kalau tidak, alangkah baiknya menerimanya. Gumam Liu pada dirinya sendiri. Belakangan, Liu menyelidiki Suya. Tiba-tiba, ekspresi Liu menunjukkan keterkejutan yang tak terkendali. Penguasa Aula, ada apa? Setelah lelaki tua bertopeng perak itu menyadarinya, dia mau tidak mau menggunakan metode jiwa untuk mengirim pesan kepada Liu. Menarik, sangat menarik. Semua jiwa suku asing berada dalam pintu reinkarnasi, tapi aku tidak menyangka ada satu yang hilang. Ternyata itu adalah warisan kekuatan sayap asli leluhur yang menekan jiwanya di dalam tubuh, mencegah jiwanya jatuh ke pintu reinkarnasi. Ada senyuman penuh arti di bibir Liu, sayangnya, aku masih memiliki hal penting yang harus dilakukan, kalau tidak aku bisa menerimanya. Kemudian, Liu menyelidiki Derek Xiao. Saat dia menyentuh Derek Xiao, senyum Liu menghilang dan ekspresinya menjadi serius. Ini adalah pertama kalinya lelaki tua bertopeng perak itu melihat Liu dengan ekspresi seperti itu, dan dia dengan cepat bertanya, penguasa Aula, apakah ada yang salah? Aku tidak bisa merasakan jiwanya. Liu mengerutkan kening. Kamu bahkan tidak bisa merasakan jiwanya. Ekspresi lelaki tua bertopeng perak itu tiba-tiba berubah. Orang yang bisa membuat Liu tidak bisa merasakan jiwanya sungguh luar biasa. Mungkinkah dia memiliki senjata jiwa kuno khusus atau sesuatu seperti itu yang menghalangi penyelidikanmu? Lelaki tua bertopeng perak itu bertanya dengan cepat. Kemungkinan besar. Liu tidak melanjutkan penyelidikannya. Lagipula, kalau ada sesuatu seperti senjata jiwa kuno yang menutupi jiwa Derek Xiao, dia tidak akan bisa melihatnya. Di era ini, hanya ada sedikit orang yang memiliki jiwa di atasnya, dan mustahil untuk bertemu mereka di sini. Liu segera membangkitkan kekuatan jiwa semua orang. Bang! Alam kuno meledak. Kekuatan jiwa yang didukung semua orang menghilang, dan celah besar terbuka di kabut jiwa. Pintu masuknya hanya bisa bertahan selama tiga detik. Setelah Liu selesal berbicara, dia sudah bergegas masuk, diikuti oleh lelaki tua bertopeng perak. Ketika yang lain melihat ini, mereka juga bergegas ke dalara tanda kurang lebihnya. Derek Xiao dan kelompoknya yang terdiri dari tiga orang juga mengikuti kabut dan memasuki kegelapan. Saat ditelan kegelapan, Derek Xiao tiba-tiba merasa bahwa semua orang dengan cepat berpencar, seolah-olah mereka sudah diteleportasi oleh suatu kekuatan. Derek Xiao, yang bisa merasakan lingkungan sekitarnya, segera meraih lelaki tua ceroboh itu dan suyah. Segera, perubahan di sekelilingnya menjadi stabil. Kegelapan berangsur-angsur hilang. Derek Xiao bertiga muncul dari kegelapan. Saat bidang penglihatan mereka pulih, Derek Xiao dan yang lainnya melihat pemandangan di depan mereka, dan mereka langsung terkejut. Dalam jangkauan penglihatan mereka, ada ribuan dama berbaring, entah berbaring, tengkurap atau duduk, semua dengan mata tertutup rapat. Kekuatan mereka ternyata sudah pulih. Suya memandang para dama dengan ekspresi yang rumit, aura para dama ini sangat menakutkan, dan bahkan ada dama keberadaan terkuat. Mereka sedang tidur, jangan bangunkan mereka, kalau tidak, kita akan mendapat masalah. Derek Xiao mengingatkan Suya dan lelaki tua yang ceroboh itu. Dengan persepsi Derek Xiao, dia dapat mendeteksi bahwa para dama ini tertidur lelap. Akan sangat merepotkan kalau mereka terbangun. Ada terlalu banyak dama, dan masih banyak dama yang sudah memulihkan kekuatannya hingga menjadi keberadaan terkuat. Derek Xiao tidak ingin memprovokasi begitu banyak dama. Derek Xiao dan rombongannya bergerak perlahan, bersiap melewati para dama. Bang! Suara keras tiba-tiba datang dari jauh, dan seorang wanita tua terlihat terbang dari langit dan berkelahi dengan seorang pria bertopeng hantu bertaring biru. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan kekuatan mengerikan melanda mereka. Wanita tua itu terbang ke udara dan terbang ke kejauhan. Jangan biarkan dia kabur. Dia baru saja mendapatkan senjata kuno. Cegah dia secepatnya. Pria bertopeng hantu bertaring hijau itu berteriak. Dalam sekejap, seorang pria bertopeng hantu bertaring merah datang untuk membunuh, dan seorang wanita juga mengikutinya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku sama sekali tidak mendapatkan senjata kuno itu. Merasakan aura ketiga orang itu, ekspresi wanita tua itu tiba-tiba berubah, karena kekuatan ketiga orang ini tidak kalah dengan miliknya. Kalau Din dikepung, dia mungkin tidak bisa lolos dari kematian. Pada saat ini, wanita tua itu memperhatikan Derik Siaudan yang lainnya tidak jauh dari sana, serta sekelompok besar dama yang sedang tidur. Mataria langsung berbinar dan dia bergegas menuju Derik Siaudan yang lainnya. Beraninya kamu datang ke sinif orang tua yang ceroboh itu segera menyadari apa yang terjadi dan siap mengambil tindakan. Wanita tua itu sudah menamparkan para dama dengan satu telapak tangan. Kekuatan telapak tangan yang kuat meledak. Dama yang sedang tidur membuka mata mereka satu demi satu, pupil mereka memancarkan aura ganas dan haus darah. Gawat. Wajah ketiga orang termasuk topeng hantu bertaring biru yang mengejar wanita tua itu berubah. Derik Siaudan segera mengambil keputusan dan berterak kepada lelaki tua ceroboh itu dan Suya, cepat. Terpisah. Jangan berkumpul. Kita akan mencari cara untuk berkumpul nanti. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua yang ceroboh dan Suya segera berpencar dan pergi, dan Derik Siaudan juga berpencar kekejauhan. Dama mengeluarkan raungan yang menggelegar dan mengejar semua orang dari segala arah. Dama keberadaan terkuat adalah yang tercepat. Melihat hal tersebut, ketiga orang bertopeng hantu bertaring biru itu segera berpencar dan melarikan diri.